Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...keserangan teroris di Jakarta. Suasana Yogyakarta nampak sangat kondisif sekali. Satunya adalah yang di Malioboro saat ini, yang di mana nampak wisatawan masih ada di tempat ini untuk berbelanja dan juga berwisata. Memang status Yogyakarta dalam status kondisi siaga satu yang diterapkan oleh Polda DEI. Dan pengamanan di tempat wisata pun juga lebih diperketat dan juga di daerah-daerah yang padat penduduk. Dan juga di Malioboro ini, pemirsa dapat kami informasikan jika tidak ada pengurangan jumlah wisatawan. Dan wisatawan di sini berjalan dengan lancar. Nampak juga wisatawan mancanegara dan juga lokal ada di tempat ini. Memang pengawasan di mal-mal ini memang nampak seperti biasa juga, tidak ada penambahan. Namun, mereka hanya meningkatkan kewaspadaan terhadap pengunjung yang akan ke mal. Selain itu juga penjagaan polisi juga tidak nampak begitu terlihatan di Malioboro ini. Hanya saja memang patroli polisi memang lebih diintensifkan. Sebenarnya sekitar 10-15 menit mereka berpatroli di sekitar Malioboro dengan mempergunakan mobil maupun dengan kendaraan motor. Nah ini memang untuk lebih menjaga stabilitas di wilayah destinasi wisata di Yogyakarta. Selain itu juga di bandara juga terlihat nampak lengang dan juga nampak biasa. Dan juga dari dinas perusahaan juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu merasa takut. Dan karena memang kondisi Yogyakarta sangat kondisif. Bahkan beberapa penerbangan tidak ada yang dibatalkan sehingga dinyatakan Yogyakarta aman untuk sebagai tempat destinasi wisata. Dan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian pun juga diintensifkan untuk menjaga keamanan di sekitar Malioboro ini. Polisi-polisi yang berjaga juga di dalam pos kami minta keterangan juga bahwa kondisi Yogyakarta aman dan siap sebagai tempat destinasi wisata. Dan Polda DI menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik ataupun cemas terhadap aksi teror yang terjadi di Jakarta kemarin karena hal tersebut memang terjadi di Jakarta tidak terjadi di Yogyakarta. Namun diperlukan juga kewaspadaan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati di tempat keramaian. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Yogyakarta kembali ke studio.